Pelaku yang emosi menyeret korban ke dapur, lalu menonjok wajah korban hingga babak belur. Tak tahu lagi harus minta tolong pada siapa, istri siri sampai menangis histeri saat live Instagram. Sambil pamer luka lebam di wajah, wanita berinisial SW berusia 24 tahun mengaku dianiaya suami sirinya. Bernama AL berusia 31 tahun. AL suami siri SW disebutkan merupakan pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Korban menyebut baru saja menikah siri dengan pejabat di Makassar itu sebulan yang lalu. Sebelum penganiayaan terjadi, korban menceritakan diboyong ke rumah dinas setelah menikah siri dengan sang pejabat. Namun malah petaka besar terjadi pada Rabu 11 Agustus 2021. Saat itu korban meminta barang-barangnya terutama berkas-berkas pernikahan namun tak diberi oleh pelaku. Hingga kemudian terjadilah cekcok besar. Pelaku yang emosi menyeret korban ke dapur lalu menonjok wajah korban hingga babak belur. Tak hanya itu, pelaku mengambil pisau dapur bergagang hijau lalu melukai wajah korban. Akibatnya wajah korban terluka pada bagian jidat, pipi kiri, dan telinga kiri. Merasa nyawanya terancam, korban lalu meminta tolong lewat live Instagramnya. Saat live Instagram terlihat darah masih mengucur di wajah korban. Gadis cantik itu menceritakan penganiayaan berlangsung di rumah dinas pelaku di kompleks kantor gubernur di Jalan Urip Sumo Harjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Korban pun langsung mendapatkan pertolongan dari tetangga yang melihat live Instagram tersebut. Sementara itu, setelah penganiayaan kepada istrinya, pelaku kabur bersembunyi di rumah keluarganya. Namun netizen yang melihat video live Instagram itu mewanti-wanti agar pelaku segera menyerahkan diri ke polisi. Kemudian pelaku AL menyerahkan diri ke Polsek Panakukang usai polisi berkoordinasi dengan keluarga. Kapolsek Panakukang AKP Andi Ali Surya dalam keterangan tertulisnya membenarkan adanya aksi penganiayaan itu. Kapolsek juga membenarkan status hubungan suami-istri AL dan SW berstatus nikah siri yang dilaksanakan di Lamongan, Jawa Timur. Mendapat laporan tindak penganiayaan itu, tim Resmob Polsek Panakukang pun mendatangi lokasi kejadian. Saat tiba, personel Resmob mendapati SW yang berlumuran darah di wajahnya. SW pun dibawa personel Resmob ke rumah sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan perawatan medis. Korban sendiri mendapatkan 29 jahitan di bagian wajah dan telinga. Ada tiga perban tampak menutupi wajahnya. Saat ini korban berada di rumah kerabatnya untuk memulihkan psikisnya. Akibat perbuatannya, pelaku yang merupakan pejabat pegawai BUMD itu pun dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!